Gue bikin konten tentang satu olir juga, cuma yang gak liar satuannya. Jadi masuknya, exotic pets lah bisa dibilang. Nakal Aura. Nakal banget. Eh udah gede banget. Ini nakal banget guys, gak mau diem kok tinggal. Diem dong, diem dong, diem dong. 10 ribu nih dapet nih. Agak banget. Oh enggak, 10 ribu dolar. Enggak di menu bed-in sembuh Kak Aura. Gue kasih tangan, tangan gue di... Divegituin gitu. Kamu gak mau kelar gue, kan dibakar. Jangan lah. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi untuk hari ini gue bikin konten tentang satu olir juga. Cuma yang gak liar satuannya. Jadi maksudnya, exotic pets lah bisa dibilang. Karena ini biatang peliharaan. Tapi emang gak umum, jarak banget yang punya. Gitu, lucu banget. Tapi gak berbahaya. Sekelasnya sampai kayak kelinci sama marmut. Dia adalah satu pengarap. Ini dia, Cinchila guys. Sekarang kalian tahu semua gue punya Cinchila. Nah, ini kan dikasih sama Kak Aura ya. Kita taruh disini sama Kak Aura. Nah, Cinchila tuh kasihan karena sama mamahnya. Sama Kak Aura kasih. Mumpung nih. Aura kasihnya lagi ada di sebelah rumah gue. Lagi nongki dia, lagi nongsong. Mending kita bawa aja Cinchila ketemu ibunya di sebelah. Bawa sama kandang-kandangnya. Kalau misalkan bawa Cinchila doang, kalau kabur PR banget. Berabe gue, kalau kabur bahaya kan. Jadi, kita langsung bawa Cinchila-nya ke sebelah. Dan kita temuin Cinchila sama ibunya. Yang udah beberapa bulan ini gak ketemu sama ibunya. Jadi, gue panggil dulu ijul buat bawa kandangnya. Bawa, Jules, ke Kabupaten Jules. Oke guys, gue sekarang udah sampai di restoran sebelah rumah gue. Ini temboknya, tembok rumah gue. Tembok sih, satu tembok. Jadi, kalau ini jebol, langsung kandang Peko ini. Kalau ini pagarnya jebol. Yang ke luar siapa, Jules? Peko. Peko. Yang kabur ke sini, Peko. Jadi, emang sebelah banget. Berdempetan. Berbenar berdempetan. Sekarang kita bawa ke dalam. Kita ketemuin anaknya Kaura sama ibunya. Kita lihat. Cinchilannya masih inget gak sama ibunya? Oke guys, ikut. Coman. Oke guys, jadi masukin Cinchilannya lewat jalan rahasia ya. Bawa sini, Jules. Jules, langsung putar. Sok. Bawa sini. Oh, loncat Jules, Sok. Kita bawa langsung ke ibunya. Ka Aura. Ini aku bawa anak Aura yang udah lama gak akan temukan. Mana? Ini dalam. Ini dalam. Ini dalam. Ini kan dikasih namanya, namanya Cinchil. Kalau di rumah Kaura. Cinchil. Cinchil. Jadi saling menganggap ya, Cinchil sama Cinchila. Ini dalam nih. Iya, suka malam-malam. Halo. Kalau itu, kalau keluar gitu. Ini dong. Jadi kamu di sini gak perlu di-asein kan? Gak perlu, udah dingin banget. Karena udah dingin, makanya. Ini juga tebal banget, Kak. Kalau di rumahku harus AC 24 jam. Iya, kalau di sini udah dingin sih. Jadi taruhnya semi-semi outdoor gitu, Kak. Iya, ya. Hai, kamu mau kasih itu dong. Malu-malu ketama ibunya tuh. Ini masih baby. Eh, udah gede banget. Oh, Cinchil. Oh, hari berapa juga. Jare. Iya, lu diam, loncat-loncat. Ini doang. Ayo dong. Sama ibunya, liat. Sama ibunya, guys. Aduh. Liat. Aduh, aduh, aduh. Kalau gak kuat, lemparin sini, Kak. Aduh, bulunya. Bulunya. Iya, masih ini. Kamu diam, dong, diam, dong, diam, dong. Sudah lama gak ketemu ibunya. Bulunya terlalu banget, ya? Iya, udah tebal banget. Iya, karena tebal banget bulunya sekarang. Nah, ini tuh kemarin tuh sempet sobek di telinganya. Gara-gara waktu itu kan aku punya dua. Aku pikir yang satu tuh cewek. Ternyata cowok sama cowok. Dan mereka berantem lah. Yang satu tuh agak gede, dia masih baby. Terus kayak dia tuh diberantemin gitu, terus digigit kupingnya. Peseng banget, ya. Jadi kalau sekarang udah bersih sih, Kak. Kupingnya udah aku obatin. Jadi udah gak bohong lagi. Ini nakal banget, guys. Gak mau diam, kok tiga. Ini harus dikawinin kayaknya, Desha. Iya, ntar kayak betinanya, ya? Kayaknya. Mau warna apa betinnya? Apa aja. Nah, itu oke. Jadi ini tuh gede, mandi pake buku tanik. Tadi pagi udah mandi dulu pake buku tanik. Tersa nih, putih-putih. Iya, ini sekarang bulunya tebel banget, Kak. Lebih tebel dari sebelumnya, kan? Iya, ya. Kalau terbang bulunya lagi di bulu, terbangnya banyak banget juga. Eh, Pat, Pat, memegang gak? Bulunya halus banget, parah. Cobain ya, Pat. Ditempel disini deh. Cobain, Pak. Aus loncat. Ini kalau sama lu jadi makanan ular lah, jangan. Iya, iya, iya. Boleh ya, seginilah. Aus loncat. Aus loncat ya? Dapet disini aja ya? Ini namanya siapa? Kalau gue masih namanya Cilla. Cilla. Halus banget ya? 10 ribu nih dapet nih. Gak tiba, Pak. Oh, gak. Ini dulu dolar. Ini komisnya panjang banget nih. Iya, komisnya panjang. Oke. Jadi kalau dikitarkan pipi deh, dikepipipipipipipipiin. Jadi, jadi blast on ya? Oh, gue jadi berawat. Itu lucu banget sih mukanya. Lucu banget gue. Ini sama ibunya, iya, gemaui banget. Pangan nih udah lama akan sama ibunya. Cilla. Sebenernya gaknya itu anak gue. Cilla-cilla gitu. Sehat keamanan. Kupingnya asalnya sobek guys. Sama gue diobatin, gak recovery. Iya. Eh, iya itu kupingnya ini udah benjuan. Ini kenapa ya? Mungkin berawat, nanti bisa di facial. Bukan dermatologi. Komendo ya, komendo ya. Komendo. Iya dia, garu-garu. Sebenernya itu lho. Bergauk semalasih di tuaran. Tangannya emang gitu. Tangannya emang gimana? Gak dipotong kan? Enggak. Gak dipotong. Gak kalau dipotong, gak punya tangan dong nanti. Kukunya maksudnya. Kok kukunya ini tiga? Eh, empat ya? Kok kayak ayam gitu sih dia? Iya. Emang. Eh, empat atau lima sih dia. Jadi ini kayak keturunan tikus sama kelinci. Tikus sama kelinci. Tikus kawin lari sama kelinci. Iya. Iya, jadi persilangan antar tikus sama akaran lah ya. Jadilah ini. Gak harang, lucu banget. Iya, lucu banget sih. Harganya emang. Ini tapi bulunya gini ya. Iya. Agar rotok-rotokkan dia terus. Sekarang kemarin baru bener-bener mekar banget. Udah gitu sekarang gantinya lagi shading. Mekar bunga kali. Lagi shading. Bukan mekar, ngembang banget. Emang ini juga ya? Ganti bulu juga ya? Sebetulnya sekarang lagi ganti bulu. Makanya rotok banget. Iya, itu yang rotok banget. Dan bulunya udah mulai panjang. Jadi ini yang tadi dia tumbuhnya tuh lebih pendek-pendek. Iya. Enggak di menipedi semu kawara. Dia kalau cakar gigit lumayan loh. Serius? Iya, kalau gigit pengerat kan dua tajam gitu. Tapi kalau cakar, kayaknya gak ada cakar? Masa cakar jadi? Enggak, enggak. Jadi dia kan dikasih kayu-kayu itu buat dia iniin gigitin. Gigit-gigit. Biasanya abis kayaknya. Pengeratkan, iya. Gigitnya gatel. Coba karanya itu tuh? Iya, coba. Rumput-rumputnya di lari. Lari-lari dia ini. Oh iya bulunya ya? Belunya nempel lagi di bulu sekarang. Gendut banget. Tapi gerak-geraknya pengharat banget ya? Iya, cekat banget. Gila-gila-gila-gila tuh kayak cicang. Jadi lupanya bisa loncang. Iya, lupanya tinggi. Loncangnya tinggi banget terbuka. Oh. Kakinya orang kepe gitu berapa? Ini makanan dia ini nih? Ini. Apa yang disiap? Ini kasihnya rumput dari Oxbow sih. Campur sama ada pellet untuk khusus Cinchilla. Jadi tiga macem. Lu kalah. Ini apa rumput apa? Lumput Hei namanya. Oh Hei. Iya, Hei. Iya, miliknya Oxbow. Hei-nya ada Hei yang afa-afa sama atul lagi. Lupa deh. Sama pellet untuk Cinchilla. Pellet apa? Ini tahun nocturnal dia. Iya, aktifnya malam hari. Kalau siasanya mumpul. Hei yang tikus juga. Kan sebenarnya kalau keluarga tikus kayak gitu kan. Iya, bener. Dia lebih deket dari tikus atau lebih deket dari klinci? Tikus. Pengerat. Klinci juga pengerat sih. Tapi kayaknya lebih deket kan tikus sama klinci. Jom, guys. Atau klinci bisa ya? Iya. Klinci bisa lang-lang-lang. Buktiinnya bisa, itu dia. Coba ya. Oh, enggak ya? Di-vlobing kayak ular gitu. Biasanya kalau malam-malam gue kasih tangan, tanganku ya di... Di-begituin. Kalau itu masuk di vlog harus di-sensor tuh baginya doang. Harusnya di-sensor. Itu siapa yang ngajarin Kaura? Iya, iya. Bener-bener. Gara-gara gue tuh lagi mau ngambilin dia, terus gini-gini tangan. Ini mendekat, mendekat. Eh, siapa ini tangan gue? Diapain? Gara-gara jarinya Kaura. Bisa memancing Cila menjadi nakal. Jadi kamu suka sama tangan ya? Suka sama tangan. Coba mungkin nambah sel. Jadi dia bener-bener gak di-ac aja ya? Enggak. Sambil outdoor, jadi dinginnya Bandung ke dia langsung. Di gue soalnya 24 jam kuyang dua kan. Jadi mendingnya dikasih begini. Nah, di rumah gue tuh, apa namanya, ruangan yang 24 jam AC gak boleh mati itu kan warthrope ya. Sepat tas, baju, sama sepatu kan. Gue taruh lah gitu loh. Kadangnya persis kayak gini. Terus tuh kalau pagi dia mandi, pas gue balik tuh, eh pas gue buka tuh udah baju, tas semua tuh udah banyak tepunya. Iya bener. Ini gak ditaruh di sini nih si apa? Apu-pupu karik itu yang buat dia mandi. Dua hari sekali. Iya, buat tiap hari. Takutnya dia lupa aku. Dua hari sekali dia. Sama lah kayak lu mandinya siap. Enggak lah, gue teman dia tiap hari. Mohon maaf ke Edward kadang-kadang aja. Ini Edward tuh seorang reptiler yang punya gelar, pernah digigit, pernah digigit sama kalangtua paling berbisa di dunia. Itu masalah yang dibanggakan sih sebenernya. Dibanggakan masih hidup. Masih ada. Karena orang sebenernya, jarang hidup aneh. Jarang hidup. Tapi sebenernya kalau digitar lantula itu gak bumbun dia. Enggak, enggak. Sama ibunya jendak banget ya. Angga sama ibunya, Cila, dipanggil di rumah Cincil. Sama kaoran Cila jadi Cincila. Oh, kalau di rumah dia pake apa? Cincil. Cincil. Kaoran Cila. Cila. Ini memang hebat. Jadi gak ada kreatifitasnya yang dia memberi nama ya berdua ya. Manggur ya. Manggur, gue rimpet. Manggur Cila aja udah. Nggak tucing dulu, gue sampe meong gitu. Gak ada konsep kreatifnya. Kayaknya dia udah puas ketemu sama anaknya, aku rawat lagi di rumah ya. Cuma kelinci itu agak gak ngerti ya. Kalau dia nih, bisa kita ajarin. Gak sih sih, gak bener ya. Eh, pinter sih, segini pinter sih. Iya. Misalnya gimana? Dipanggil ke sini, nyamperin. Terus kalau misalkan gue kasih tangan, dia suka naik. Kalau malam-malam tapi ya. Dikasih makanan gitu ya, biar dia tau ya. Enggak, gak ada si makan. Gini doang langsung naik ke tangan ya. Mungkin sama kaoran dulu. Itu dia kegatelan, bukan pinter sih ya. Pengen naik, maksudnya pengen di bawah gitu loh. Bukan, bukan. Tapi dari kecil itu memang dia kan berjalan-jalan di luar gitu loh. Oh dia perirong mau ke kecil ya? Iya. Terus itu memang sering di taruh di sini, taruh di sini, taruh di bawah gitu loh. Patsa. Terus mainnya sama kucing. Emang mainnya sama kucing? Iya. Main sama kucing ya. Mungkin dia butuh obat anti depresan gitu. Dikasih soal ibunya main sama kucing. Kalau kan gilat kucing. Ah, untuk kamu yang mau pelar gua kan dibakar. Jangan lah. Belum disini, di rumah ada binatang apa aja sih? Orang mungkin penasaran kaora tuh di rumahnya punya satu api sekarang. Pernah punya apa aja deh yang keren-keren? Aku pernah punya marmoset dua, tapi meninggal. Meninggal. Terus ada banana. Banana apa? Bawa python? Iya. Bawa python banana yang kuning ya? Kucing standar. Ada kucing sping. Ada kucing persia ya? Persia ya. Persia kan kayaknya kucing standar banget kan? Semua orang kayaknya hampir punya persia. Iya, tapi harganya nggak standar sih. Harganya tuh lumayan, masih puluhan. Abis itu apa lagi ya? Udah sih? Udah itu aja. Ulur-ulur juga ya. Bepe tadi kan? Iya. Ternyata kaora emang sama-sama pencinta binatan juga guys. Keren. Dia melihat ular gue nggak berani loh. Gue kalah sama kaora. Oke lah kaora kalo gitu thank you banget. Udah bisa mampir di vlog gue ini Yashat Ahmad. Aus! Gigit. Ih iseng banget. Awas cuci-cicilah ya. Udah dilatih nggak boleh nakal kok jadi nakal lagi. Awas loh. Oke temen-temen thank you udah nonton vlognya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga untuk follow instagramnya kaora nih disini. Oke buat yang kangen sama kaora nih mungkin. Langsung follow aja kaora. Gemai banget nih. See you next video temen-temen. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.